ya inilah rekan-rekan yang akan kita buat bentar tentang pandemi mahasiswa baru jangan lupa subscribe channel ini karena akan di update tutorial dan template gratis langsung saja kita buat file baru dengan ukuran 40-10 cm nanti untuk resolusi besar tinggal diperbesar saja dengan yang sama kita tarik bahan-bahannya ke dalam coral draw kita bereskan dulu disini ada palet warna, ada gambar gedung klik dua kali pada ditinggal tool kita masukkan untuk gambar modelnya seperti itu lalu ditekan L lalu B supaya tepat berada di sebelah kiri setelah itu kita duplikat klik kanan, di drag lalu di klik kanan kita ambil warna kuning yang ini kita klik saja, lalu klik warna kuning setelah itu kita drag kembali untuk bangunannya di usahakan bangunannya tepat dan penuh berada di dalam lingkar alamu saya persegi panjang tadi ya kita order kebelakangan seperti ini ya, kita paskan jangan sampai ada space yang tidak terisi oleh gambar tadi oke, seperti ini lalu klik kanan kita power clip ya dimasukkan ke dalam miner tadi oke, kalau sudah klik kanan, hilangkan untuk outline-nya dan klik dua kali pada ditinggal tool kita beri warna ungu ya di klik saja lalu naikkan ke atas dengan control home setelah itu kita gunakan gradasi transparansi dengan mode multiply ya, untuk model-nya kita naikkan ke atas kira-kira seperti ini setelah itu rekan-rekan tinggal gunakan ini juga gradasi warna kuning ganti bu kuning dan untuk sebelah kanan kita tambahkan warna kuningnya supaya menjadi agak kecelokat kecelokatan ya ya, seperti ini kira-kira oke kalau sudah rekan-rekan tinggal dimasukkan saja ke sebelah kiri ya, supaya dapat sekarang tinggal kita memasukkan tulisannya klik kanan copy dan paste rekan-rekan bisa ditulis manual berhubungi supaya durasinya tidak terlalu panjang maka saya gunakan copy paste saja objek di break setelah di break kita bereskan saja untuk pada proses ini saya percepat karena tidak ada yang sulit dan tidak ada yang aneh kita tinggal masukkan saja tepat pada eh ponnya juga pada tempatnya ya saya menggunakan pon putura kalau sudah kita download dulu file-nya cara mendownloadnya rekan-rekan masuk gg.gg garis miring rt349 rt349 gg.gg rt349 enter lalu menunjukkan google drive file-nya boleh di download di sebelah sini atau di download di sebelah sini silahkan download nanti rekan-rekan mendapatkan file semuanya ya disini mulai lagi logo sekolah template bahan-bahan dan yang lainnya tinggal di ekstrak dan dibuat oke kita lanjutkan pada tutorial ya kita bereskan untuk ponnya seperti ini kira-kira tidak usah dijelaskan barang kali ya karena ini mudah sekali tinggal kita memasukkan ponnya saja kita ganti menjadi ponnya tidak memakai bold dan ini ganti menjadi warna kuning untuk alamat ya seperti ini setelah itu kita tinggal masukkan untuk jargon-jargonnya ya atau untuk keterangannya disini kita masukkan dulu kita lock gratis pendaptaran selanjutnya masukkan untuk gelombang 1 dan 2 ini kita gunakan dulu untuk area header nya ya putar maksud saya ya seperti ini kita tarik ke area bawah oke kalau sudah seperti ini selanjutnya kita masukkan untuk institutnya dan ini juga kita masukkan ini juga kita masukkan ini juga kita masukkan tepat berada di area bawahnya saja ya tinggal dipisah-pisahkan saja lah oke kira-kira seperti ini kita berikan dulu warna putih dan kita naikkan dengan control home setelah di control home kita bereskan saja kita berikan rectangle tool lalu dibuat agak tumpul setelah itu kita paskan ini naikkan dulu ke atas supaya berada di ke atas ke atas ke atas tadi ya masih belum terbawa kita lock dulu ya seperti ini dan ini geratnya juga kita naikkan ke atas ya seperti itu oke mohon maaf ini admin sedang jadi agak tersendat-sendat oke seperti ini kita berikan warna dari sini kita gunakan to point line setelah itu di klik kita bereskan dulu dan trim klik kanan lalu di break ini kita buang dan ini ganti menjadi warna putih oke kalau sudah kita drag lagi kita paskan saja untuk ininya kita gunakan shape tool oke oke kita drag kembali seperti ini kita paskan untuk website jadi ketika membaca gratis pendaftaran langsung ke websitenya ya rumah tutorial.sch.id tinggal diisi oleh nama atau sekolah atau institut teman-teman ya setelah itu kita pindahkan ke bawah disini gelombang pertama seperti itu kita rapihkan gelombang pertama kita naikkan ini kita beri warna hitam saja supaya kelihatan kita bolt ya seperti ini untuk warna kuning kita tambah dan untuk warna putih disini kita kurangi dan ini juga kita kurangi oke selanjutnya ini spasinya kurang ya nah oke setelah itu kita berkecil untuk tulisannya kita tarik dan dipaskan saja ini juga sama kita lock dulu ini mengganggu sekali kita lock setelah di lock kita tarik ke sebelah kanan gelombangnya kita hapus dan nanti pertama jadi kedua oke tinggal sedikit lagi kita rapihkan lagi kalau sudah seperti ini iya harus berada di rata kiri oke sekarang tinggal menuju ke dapatkan biaya siswa disini untuk nilai jual dari sekolah kita boleh diisikan dengan font disini saya menggunakan warna kuning kita turunkan ke bawah ini juga kita dipaskan jangan terlalu lebar space-nya setelah itu ya tinggal dibereskan kita menggunakan to point line dengan warna kuning kita tambahkan untuk ketebalannya kita masuk properties kita tumpulkan ya oke kalau sudah kita drag klik kanan menjadi di copy seperti ini kita drag kembali klik kanan lalu di copy seperti itu tinggal kita rapihkan saja menggunakan rata tengah vertikal atas bawah ini juga sama ini juga sama kita grup ini sama kita seleksi dulu lalu kita grup ini juga di grup ini juga di seleksi ya kita seleksi semuanya ya supaya tidak terlalu besar lalu kita gunakan line setelah itu kita bereskan sedikit saja untuk warnanya kita berikan warna kuning dan untuk kontaknya kita perkecil setelah dia perkecil tinggal kita tambahkan garis saja klik kanan line nya kita tambahkan oke setelah itu kita drag di duplikat dan dikurangi itu hanya variasi saja oke sedikit lagi tinggal kita masukkan logo ya seperti ini kita masukkan fontnya untuk fontnya itu futura untuk bandungnya atau teknopaknya boleh diganti menjadi warna kuning supaya kontras kita perkecil lagi oh iya teknopaknya ya yang menjadi sekolahnya seperti ini sedikit lagi tinggal kita di align saja supaya tepat presisi pada tulisannya tinggal kita masukkan logo drag setelah dimasukkan lalu ditarik ke korel ya seperti ini ganti menjadi warna putih dan ditempatkan tepat di nama logonya ini untuk institutnya saya melakukan pick tip klik kanan ditambahkan ya itulah terakhir rekan-rekan cara membuat banner penelamah siswa baru dengan tema umu dan kuning atau biru dan kuning terima kasih rekan-rekan yang sudah menyaksikan jangan lupa subscribe channel ini mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa di download barangkali rekan-rekan ingin request atau ingin berbagi silahkan langsung aja di komentar kita belajar bersama-sama terima kasih sudah berkunjung mudah-mudahan bermanfaat salam rumah tutorial terima kasih ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih